Hai semuanya, sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan berita-berita menariknya ya guys Oke, thank you guys, jangan lupa ya guys, di subscribe guys Hai 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 BPN mengatakan Sandi diketeriakkan pro Jokowi karena Prabowo berpotensi menang di Winogiri, sumber dari news.du.com Sandiaga Uno diteriakkan berdekunca perpetahanan Jokowi dodo kebubatan Winogiri, Jawa Tengah pada pendengar masyarakat BPM Prabowo Sebianto Sandiaga Uno Menilai alasan berdekunca Jokowi beraksi itu karena ada potensi menang pasangan nomor urut dua tersebut di Winogiri Winogiri salah satu kebubatan yang berpotensi memenangkan pasangan Prabowo Sandi wajar kalau sembutan dari pendukung petahanan cukup meriah Ungkap Direktur Menteri dan debat BPM Prabowo Sandi Sudirman Said kepada DT.com Beristirahkan teriaknya Sandiaga oleh penukung Jokowi terjadi pada Senin 28 Januari malam Bulan warga mengangkat tangan pose metal dengan meneriakan nama Jokowi kepada Sandiaga yang melintas di jalan tersebut Mereka juga berterakan salam metal kepada rombongan Sandiaga Mendapat sembutan seperti itu Sandiaga tak tampak marah ia justru membualkan kaca mobil belambangkan tangan kepada para pendukung Jokowi Yang berdiri di pinggir jalan pertikaan Eromuko Sandiaga juga sempat membalas dengan menitip salam untuk Jokowi Saya bangga dan bersyukur dengan cara Pak Cawabers Sandiaga Uno bersponsor sembutan para pendukung Pak Jokowi Walaupun diteriaki Pak Sandi setetap santu dan hangat Malah yang menyampaikan salam untuk Pak Jokowi melalui para pendukungnya Ucap Sudirman Said Keterladanan yang bagus pesannya jelas bahwa pemilu adalah ajang kegembiraan dan mikrosnya adalah pesta Boleh ada teriakan tapi harus menghadirkan kegembiraan tutur caleg gerendera ini Sumpah dari news.te.com dan bagaimana komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!